Kota Morio, pertama kali diperkenalkan di dalam cerita Jojo Diamond is Unbreakable. Di dalam ceritanya, kota ini merupakan kota kelahiran dari seorang anak H dengan darah keturunan Jostar Higashikata Josuke. Kota ini memiliki arsitektur bangunan bergaya barat, dengan populasi penduduk yang cukup sedikit, sehingga membuat suasana kotanya lumayan damai. Namun setelah Nijimura bersaudara dan aki-aki ini berulah, banyak pengguna stand yang mulai bermunculan di kota ini. Sehingga kota ini menjadi kota yang lebih crazy, noisy, bizarre town ya. Selain penduduknya, kota ini memiliki banyak keunikan dan keanehan yang tidak akan kalian temukan di kota manapun. Bicara soal letak dan geografisnya, Morio adalah sebuah kota kecil di wilayah dekat pantai timur Jepang. Dan diperjelas lagi kalau Morio merupakan bagian dari kota yang berinisial S, di prefektur yang berinisial M, di negara Jepang. Yah, ada di Jepang. Otomatis kalau kita udah denger Morio ada di Jepang, kita jadi penasaran apakah betul kalau kota ini beneran ada di dunia nyata. Saya pun mulai mencari kata Morio di list kota dan prefektur di Jepang. Dari total 815 nama kota, saya tidak menemukan satupun kota yang berinisial Morio. Jadi apa Morio ini cuma karangan Araki Sensei aja? Ternyata, oh ternyata, saya menemukan sebuah fakta yang menarik soal asal-usul kota Morio ini guys. Memang bener kalau nama kota Morio ini tidak ada di dunia nyata. Tapi ternyata kota Morio ini terinspirasi dari sebuah kota yang ada di Jepang. Dan kota itu adalah kota Sendai yang ada di prefektur Miyagi, Jepang. Dan ternyata kota ini adalah kota kelahiran Araki Sensei. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Araki Sensei sendiri. Dan alasan kenapa dia tidak menggunakan nama asli dari kota Sendai adalah karena dia tidak ingin membuat orang-orang yang tinggal di Sendai merasa tersinggung dengan ceritanya yang bizar. Makanya, kalian juga jangan heran kalau Morio jadi kota favoritnya Araki Sensei sampai dijadikan setting tempat untuk karyanya yang lain. Nah, sekarang saya bakal tunjukin ke kalian beberapa hal dari kota Sendai yang menginspirasi kota Morio di dalam serial Jojo Bizarre Adventure. Kota Sendai sering dijuluki sebagai Mori no Miyako, artinya kota dari hutan-hutan. Ada Morinya. Wilayah kota Sendai berdekatan dengan pantai bagian timur Jepang. Sama halnya dengan lokasi Morio. Di kota Morio versi Diamond Unbreakable, ada satu sekolah di mana Josuke dan kawan-kawannya mengenyam pendidikan. Sekolah itu bernama Budoga Oka. Ternyata, sekolah ini adalah sekolah yang terinspirasi dari sekolah Tsutsuji Gaoka Koko yang merupakan sekolah Araki Sensei dulu pas SMA. Kemudian dikatakan dalam cerita kalau Morio ini ada di wilayah kota besar yang berinisial S. S itu sendiri artinya Sendai ya guys, udah jelas. Dan ada di prefektur yang berinisial M. Yang mana itu juga adalah Miyagi. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret tahun 2011, pernah terjadi sebuah gempa bumi yang berkekuatan 9,0 Skala Reacher yang mengakibatkan tsunami di wilayah pesisir kota Sendai. Sehingga membuat rumah-rumah dan tanah-tanah di sekitarnya menjadi porak-poranda. Dan ternyata, peristiwa ini adalah peristiwa yang menginspirasi fenomena Wall Eyes yang ada di cerita Jojo Leon. Kalian yang udah baca pasti udah tau dong ya. Terakhir, dalam sejarahnya dikatakan bahwa kota Sendai ini ditemukan sama tokoh samurai Date Masamune. Morio juga ternyata ditemukan sama Date Masamune. Nah, buat tempat sama landmark-landmarknya, saya belum menemu pasti dari mana Araki dapat idenya. Tapi kalian boleh komen ya. So, gimana menurut kalian? Kalian mau pergi ke Sendai Jepang? Biar bisa ketemu Josuke dan... Orang atau... Setahul tau... akej Terima kasih telah menonton!